Aduh, bentar habis pulang sekolah, aku harus pindah rumah nih, karena rumahku yang lama sudah seperti itu. Wah, akhirnya balik pulang. Yuta Mio pasti sudah menunggu di rumah, kasian sekali mereka. Aku juga masih sekolah SMP. Aku sudah cari rumah yang sangat dekat. Wah, hai teman-teman, jangan lupa ikan subscribe dulu ya sebelum menonton video lengkap hari ini. Aduh, ayo. Waduh, kok di luar itu seperti banyak gedung-gedung besar ya? Wah, ini kan kotanya sudah direnovasi, jadi bagus. Wah, bagus banget. Aku pertama kali melihatnya. Wah, aku sudah nyampe rumah nih. Yuta Mio, dia kasar kurang. Mio-nya mana? Ini ada di dapur. Tapi bohong kak di itu lho kak. Wah, Mio. Mio, ayo ikut kakak. Kak, aku mau main laptop. Kita mau pindah rumah, Mio. Kamu pasti senang dengan kamar sebentar ya, Yuta, Mio. Kakak mau ganti baju dulu. Yeay, hari ini kita punya rumah baru. Ya, bentar dong. Kita cuma mau main rumahnya. Takutnya belum gak jadi beli rumah nih. Ayo, Yuta, Mio. Hari ini kakak cuma pakai baju seperti ini aja ya. Iya, kak, Mio. Kak, kalau aku nyukir mobilnya gimana? Gak usah, Mio. Eh, Yuta. Ayo, Mio, Yuta. Kita pergi bersama. Yeay, kita naik mobil. Wah, Mio senang banget di depan. Wah, Mio senang banget di depan. Wah, Mio senang banget di depan. Itu di depan memangnya. Wah, dekat putus ya. Itu temanku. Wah, ini gant. Loh, Mio senang banget. Udah. Udah nih. Wah, meriah banget di dalamnya. Yuta, Mio. Kakak masuk dulu ya. Nanti bingung ke kalian. Wah, ternyata kamarnya. Ini yang aku pesan. Memang kamarnya kayak gini. Udah pintunya. Ini kasurku nanti. Ini dia kasur di Uta, Mio. Lumayan sempit. Tapi lumayan luas. Suka sih sebenarnya. Pasti Uta dan Mio senang liat rumah baru mereka. Aku jamin deh. Ini bisa ditutup tau. Rumahnya aku duduk dulu. Ah, capek. Waduh, Mio. Ayo turun. Iya, Kak. Iya, Mio. Iya, Kak. Ayo, Kak. Yeay. Yuk, Mio. Wah, Kak Sakura. Ini bukan Mio. Iya dong. Coba kalian liat kamar kalian. Wah, ternyata ini yang dimaksud kamar kita. Iya, Mio. Bagus banget, sumpah. Pengen tidur sekarang deh. Iya, Kak. Wah, Kak Sakura hitam. Bagus. Warnanya bagus. Wah, Kak. Ada tangganya. Masa kasur masih ada tangga segala sih, Kak. Tapi bagus. Bagus. Kak, Kak. Kayak kita bisa nonton tinggi sambil bobo deh, Kak. Seru banget. Iya dong, Mio. Masa enggak? Kan ini memang rumah digital. Ya, enggak lah, Kak. Enggak disebut rumah digital juga kali. Kak, kayaknya anunya Mio terlalu transparans deh. Kak, kayak nyelem gitu, Kak. Di dalam. Dah. Kasurnya terlalu terlalu tadi. Bagus loh, Kak. Mio suka sama kasurnya. Terus ini ada. Apalagi ya, Kak. Kayaknya kita mau rumah lain deh, Kak. Tapi ini kamarnya udah bagus sih. Pak Dita, Mio. Iya, Mio. Bener banget. Kak Sakura ada rumah selanjutnya. Enggak. Kita bisa pilih-pilih rumah kalau begini. Wah, Kak. Bisa ditutup juga ya, Kak. Lihat. Amazing. Ini rumah kayak bukan rumah gitu. Tau. Karena fitunya kan ketusuk. Wah, Kakak. Mio juga mau. Kakak, boleh enggak? Kakak yang cantik. Kamu bisa nyupir mobil enggak? Ya, bisa lah, Kak. Kamu coba pergi ke Waterfall. Nanti di sana ada rumah Blackpink. Coba kamu masuk. Pendapatmu gimana soal rumah itu. Kalau bagus, nanti Kakak bakal... Beli rumah itu deh. Timpang rumah ini. Yeah, Kakak. Kita mau lihat rumah sendiri ya. Terserahkan ke pendapat kimentah sendiri ya. Terserahkan ke pendapat kimentah sendiri ya. Ini mobil mahal tahu. Iya, ya. Hari ini aku mau. Dia rumah baru. Mio. Kita segera masuk ke dalam rumahnya Mio Iya kak Assalamualaikum Mio kok kami yang jawab Kalau bukan Mio siapa lagi Pemilik rumah ini siapa ya Mio Gak tau lah kak Ngapain tanya Mio Kayaknya kita bisa tidur disini Tapi ini kok tempatnya kayak Lebih besar lebih luas gitu ya Ya iyalah kak Ini lebih besar Ada gulkas juga di dalam rumah Sejak kapan ada gulkas di dalam kamar Wah kakak Bagus banget sumpah banget Bagus banget Kakak kok Mio pengen apa ya kak Ini rumahnya bagus banget Tingkat apa enggak kak Kayaknya sih tingkat Mio Ayo kan bener Yaudah Mio ayo Yeay kakak baik Kakak baik Baik banget Baik banget Duh kakak Kok atasnya kosong gini Mio gak mau Nanti di atas ini adalah Ruang isi kuburan Kalau malam-malam Biasanya ruang sepi itu Isinya kuburan Mio jangan bikin takut aja Mio Ya enggak lah kak Eh tapi kok Mio Makin takut ya Kalau tinggal di rumah ini Udah deh kak Mending rumah yang tadi Kamarnya bagus Kasernya tingkat Bagus Itu bukan tingkat Mio Tapi kasernya bagus Uh X F Udah Mio cloud Mio ini apa as for anisa for you ya toy yang banyak banget dong masih dikunci mil ini gang-gang gitu loh di dalam belinya rumah-rumah gitu tahu sebenarnya kakak masukin aja mobilnya di dalam gang ini ini gang besar tahu Oh iya rumah kakak Oimiyah gimana ya udah ya kita parkirnya lurus kakak Mio mau turun Iya Mio Wah ini perpus lo Mio kita mau pinjam buku boleh tahu Wak kakak kita boleh pinjam buku ya Iya dong Mio tak Sakura kayaknya aku pilih rumah ini deh kenapa soalnya rumah yang tadi itu serem banget tahu bagian atasnya kosong ada apa-apanya langsung kakak maksa kok Yuta enggak papa kamu kalau mau yang itu mau yang ini terserah kamu Yuta ya ya kak iya iya ya udah sekarang kamu istirahat mandi dulu habis ini kak sediain makanan ye kita mandi di rumah rumah baru jangan 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 kamar mandinya horor Enggak Mio kamar mandinya aja bagus kinclong begini Mio temenin kakak kakak takut mandi kakak gak mau Mio kok jadi ikut takut Mio jangan aku nakutin kakak lagi udah kita mandi berdua aja bukan meskipun kamu Yuta Mio Mio kakak ada mana ayo mandi udah udah mandi pasti lagi main keluar udah selesai selesai sekarang aku yang mandi deh jadinya mereka berdua mana ya pasti mereka berdua mainnya bener kan Mio kakak aku udah selesai main udah mandi juga kalau kamu cantik banget ya abis mandi pakai baju itu enggak temen ya ya iya dong itu kamu iya Kakak dua iya miya nih kulak Kak yey waduh hati-hati Uta kamu jenis tengah jalan gitu dong nanti ketabrak ya nggak babalah Kak ya ampun Nanti kakak diselain sama mama papamu Iya, gak tau dong Yaudah, sekarang kakak yang mandi Kalian biar jaga rumah bentar ya Kan kakak masih mandi Iya kak, nanti kalau ada orang ketuk-ketuk pintu Kalian tinggal bilang, kak Sakuranya gak ada Udah, meskiapun gak nanyain kak Sakura sih Mio, bosen banget sumpah Hari ini pengen jalan-jalan Pasti kakak Sakura ngajak jalan-jalan sekarang Wih, enak banget kakak Sakura Kasurnya empuk Oh no Empuk banget, enak banget ya kak Sakura Kasurnya seginian Setengah melayang Tunggu kak Sakura mandi Akhirnya udah selesai mandi juga Ya ampun, hape ku untung aja Nanti air Aku mau kembaran sama Mio bajunya Kayaknya kakaknya kurang misu aja Mio, kakak dah keluar kakak Pakai bajunya kembaran sama Mio Iya dong Kita mirip, foto bareng dulu yuk Satu, dua, tiga, cek Ayo Mio, nanti ikut kakak ya Mio Kemana kak? Kakak mau pergi ke teman kakak Pakai bajunya nih, biar mirip sama kamu Mio Wah, ternyata Kakak mau jalan-jalan Kebetulan banget Mio juga pengen jalan-jalan Yaudah, makanya ayo kita jalan-jalan Nanti malam kan kak? Iya, nanti malam Kakak mau coba duduk di kursi ini Kali-kali horror Oh enggak ternyata Bagus banget, aku mau lihat dulu kamarku kayak apa Wah Ini aku setengah melayang apa? Memang begini? Wih, rambutku bagus Teman-teman lihat Tuh, teman-teman Aku itu seolah-olah rambutku pendek ya Tuh, lihat rambutku kayak pendek gitu kan Tuh, rambutku pendek Coba kalian lihat lebih teliti lagi Rambutku itu kayak pendek gitu kan Bagus banget tau Ini juga ya rambut terbaru Padahal rambutku nyelam Tuh guys, seolah-olah kayak pendek gitu rambutku Mode rambutku Eh, yaudah deh Gue rambut kepanjang lagi Saat aku berdiri Aduh Langsung aja duduk lah Eh duduk, aku mau cobain kasurnya Yuta sama Mio Kalau nggak bisa Yaudah Wih, ternyata enak loh kasurnya Mio Itu kayak empuk gitu Enak tau guys Yang berhak tidur di kasur warna pink Mio Kenapa kak tolong beliin makanan Bentar kan kamu mau makan Di meja makannya mana ya kak Oh iya ya Oh iya ya Jame meja makan yang hilang Ya udah kakak coba Birikan keja makan Wah sudah Akhirnya Mio cepetan belikan Tuh Mio belikan Kakak mau makan dulu Kakak Iya, kamu nggak bantuin Mio beli makanan Ya kan Mio yang disuruh Yeay Kak Beli apa Beliin kakak Nasi yang Ada telurnya itu Nasi goreng Nggak salah namanya Pokoknya nasi yang ada telurnya Beli tiga ya Ini uangnya Oh iya Sisanya Kembaliannya buat kamu beli jajan aja Yeay Kak Yuta nggak bantu Jadi Kak Yuta nggak dapet uang jajan Kakak Aku juga mau Uang jajan Uang jajan Kakak Iya Kakak kesandung deh Iya Ini dia Yumart 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 Apaan tuh Coba ada Aku mau bawa yang namanya Nasi yang ada telurnya Oh iya Mau tanya Tanya nggak pedes Waduh Gimana ya Tadi Kak Sakura bilang Nggak ada yang Nggak ngomong soal pedes Nggak pedesnya Mungkin Kak Sakura Senang pedes Anu Yang satunya pedes Yang duanya Nggak pedes Oke Bentar ya Anu totalnya berapa Totalnya jadi Tiga puluh ribu Yeay Sepuluh ribunya Aku beli jajan ya kak Iya Memang nggak dimarahin Nggak lah Jajan apa ya Yang enak Wih Sepuluh ribu Kembaliannya Sepuluh ribu Banyak banget Aku seneng banget deh Kembaliannya Banyak gini Hmm Kak Yuta Nggak mau aku kasih Karena dia memang Nggak mau bantu Aku kayaknya Mau beli ini deh Enak Aku mau Yeay Sama sandwich Sama riceball Atau yang mana ya Kayaknya riceball Lebih enak Wah Enak Wih Ada kue Hmm Kayaknya kue itu enak Tapi harganya Dua puluh Hmm Kayaknya aku perlu Beli yang enak nih Aku kayaknya Perlu beli Sandwich Atau riceball ya Riceball itu Makanan Jepang Wih Enak banget ya Riceball Hmm Ada sushi Hot dog Hmm Kayaknya aku bakal beli Satu set kotak makan Ini berapa ya Kak yang satu set kotak makan Itu berapa ya Kamu memang sekolah Itu cukupan khusus Untuk anak sekolah Aku orang Indonesia Kak Nggak apa-apa Kan kamu tinggal gini Kakak aja orangnya Bahasanya Indonesia tuh Anu Kak Itu yang kotak bekal makan Yang ada bekal-bekalan Kayak kotak nasi gitu Berapaan ya Kak Eee Itu Eee Itu harganya Itu sih 11 ribu deh Yaudah Nggak apa-apa deh Ambil aja Roka ini Nggak ngutang kan Nggak ngebun kan Nggak ngutang maksudku kan Ya enggak lah deh Nggak apa-apa wes Cuma seribu Kok kurangannya Yeee Aku dapet nasi kotak Yeee Kotak makanan Aku dapet yang enak nih Yeee Kak mana nasinya Ini deh Yeee Makasih ya Kak Ya sudah dapet kotak nasi Wah makannya banyak Iyu yukiu Kala Let me voice Sakura pasti Lihat aku bawa kotak nasi Pasti juga pengen aku pulang wah kamu bawa kotak nasi itu berapaan itu hasil kembaliannya ya iya kak, kembaliannya kan buat aku aku beli kotak nasi yang enak enak banget nih wah kakak makan yang telur juga ya Mio kok punya kakak pedes aku gak tau kak wala kamu gak tau waduh kakak kayaknya udah kenyang deh yuk tamio kalian makan dulu ya iya kak kamu pergi sebentar ke rumah wah kayaknya aku gak jadi ke rumah deh makan dulu, eh udah makan kayak pedur gitu ya waduh kok gini Mio kasihin dong ngasih kotaknya ke kakak ya kakak kan muncul kamu kan gak mau ngasihin makanan ke kakak yaudah kakak makanan kakak tidak dihabiskan tak bilang lu ke kakak sakura enggak biarin ini makanannya kakak taruh di kamu aja itu Mio makanannya pasti kak sakura bakal marah sama kamu kakak ini makanan kakak kakak makananku udah habis kak iya gak apa-apa silahkan tidur iya kakak kasurku yang bagian atas titik Mio bagian bawah iya cupu banget aduh aduh pengen tidur tidur aja deh aduh aku takut dimarahi aku udah habis iya kayu kakak sakura aku juga udah habis yaudah kamu tidur aja iya kak aku mau tidur aku mau tidur aku mau tidur aduh anak-anak sudah pada tidur kakak aku belum tidur tuh Mio kok makanan kamu gak dihabisin katanya Yuta udah dihabisin udah dihabisin tapi makanannya ada di meja Mio ah yaudah oke teman-teman sudah dulu video hari ini jangan balik